Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan saya di Galeri Senapan Angin ya Oke, untuk kalian yang di rumah ini gimana ya kabarnya Saya doakan sih bebek saja ya Sehat selalu, dilancarkan restinya Dan pastinya dipanjangkan umurnya, amin Oke, kali ini saya akan mereview Senapan Angin Predator Zombie ya Untuk kalian, jika penasaran dengan spek-speknya Tonton video ini sampai habis Dan jangan lupa subscribe Oke, saya akan mulai mereviewnya ya Saya itu akan mulai dari larasnya dan akan ke ujung popor Dan saya akan membahasnya itu dari larasnya dulu ya Dan saya itu akan membahas dari bentuk laras dan juga panjang laras Oke, kita langsung saja mulainya ya Oke, untuk larasnya ini, larasnya itu menggunakan laras polimax ya Dan pastinya larasnya itu sudah dilengkapi dengan serombong Dan untuk serombongnya itu bervariasi bagus banget Dan untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm Alurnya 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 12 cm Dan di ujung laras ini, di ujung laras itu ada penutup larasnya Penutup larasnya itu bisa dibuka Bisa dibuka ya, dan itu kalian itu bisa ganti menggunakan peredam Sebetulnya itu penutup laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian ganti menggunakan peredam Intinya kalau kalian suka senyap-senyap Itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam Dan di setiap pembeliannya, di galeri senapan angin Itu akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap OD38 Intinya peredamnya itu besar banget Dan pastinya ODnya sudah OD38 ya Dan untuk tabungnya ini, tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500 cc ya Bukan tabung GSM, tapi menggunakan tabung Venom Dan di antara laras dengan tabung itu pastinya dilengkapi dengan cincin laras ya Di sini itu sudah dilengkapi dengan satu cincin laras Yang fungsinya itu untuk memperikat dan mempererat antara laras dengan tabung Sehingga laras dengan tabungnya itu tidak akan goyang-goyang ya Saat kalian gunakan untuk berburu Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pastinya akan tepat sasaran Misal di sini itu tidak dilengkapi dengan cincin laras Itu laras dan tabungnya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu tidak akan tepat sasaran ya Makanya di sini itu dilengkapi dengan satu cincin laras Yang fungsinya itu untuk memperikat dan memperikat antara laras dengan tabung Sehingga itu lebih aman dan tidak akan goyang-goyang ya Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas anginnya Itu pastinya ada di dalam manometer ya Di sini itu manometernya itu ada di sini Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3.000 PSI Tapi kita amankan di 2.700-2.800 PSI ya Semisal anginnya itu sudah mencapai seribu Itu buruan kalian isi ya Jangan sampai di nolkan Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet Dan pastinya tabungnya itu tidak mudah bocor Intinya jangan di inolkan dan juga jangan dilebihkan Agar senapan angin kalian pastinya tetap awet ya Dan untuk apa namanya pengisian angin Untuk pengisian anginnya ada di sini ya Dan untuk pengisian anginnya ini itu sudah menggunakan Mini coupler intinya mudah banget Karena sudah menggunakan mini coupler Dan untuk pompanya Pompanya ini sudah menggunakan pompa BCP ya Oke selanjutnya saya akan membahas ke bagian Untuk chambernya ini menggunakan chamber dural seri 6 Semi CNC ya Bukan menggunakan seri 7 Tapi menggunakan seri 6 Dan untuk pengisian plurunya Pengisian plurunya itu ada di tengah-tengah chamber ya Ada di sini Dan untuk pengisiannya itu kalian bisa isi dengan magagin Juga bisa kalian isi dengan single suit Ini ada dua pengisian ya Ini itu kalian itu kalau isi sesuai selera kalian Bisa kalian isi dengan magagin Juga bisa kalian isi dengan single suit Dan di atas chambernya ini Sudah dilengkapi dengan lay mounting Atau penaruh teleskop ya Dan untuk bagian tarikan Untuk tarikannya pastinya ada di sebelah chamber ya Ada di sini Dan untuk tarikannya Tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever ya Bukan lagi menggunakan tarikan grendel Sehingga itu lebih mudah banget saat kalian gunakan untuk berburu ya Dan pastinya itu enteng banget Karena tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever Intinya ringan banget dan pastinya mudah Dan untuk bagian apa namanya trigger Untuk triggernya ada di bawah sini ya Dan untuk triggernya ini menggunakan trigger max Sudah lagi tidak menggunakan trigger klasik Karena sudah menggunakan trigger max Dan di atas triggernya itu sudah dilengkapi dengan safe trigger atau pengaman picu Yang fungsinya itu sebagai pengaman ya Jika kalian sudah tidak gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa amankan dengan memencet pengaman picu atau safe trigger Biar senapan angin kalian itu pastinya tidak dipakai sembarang orang Semisal senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget ya Karena senapan angin ini bukan mainan Intinya kalau kalian sudah tidak gunakan senapan angin ini Itu kalian bisa amankan dengan memencet pengaman picu atau safe trigger Dan untuk bagian apa namanya stun power Untuk stun powernya ada di belakang sini ya Dan untuk stun powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan big game Untuk yang small game itu untuk yang buruan kecil ya Semisal buruan kecil itu kayak burung Lupai intinya buruan-buruan kecil ya pokoknya Dan kalau yang big game itu yang buruan besar ya Semisal buruan besar itu yang berkaki empat Contohnya kayak baby dan juga biawa Intinya itu jangan sampai kebalik kalau kalian menggunakan setteran power ya Yang kanan big game yang piri semul game Ya selanjutnya saya akan membahas ke bagian belakang ya Kita ke bagian popor Untuk popornya ini bisa dilipat ya Dilipat seperti ini dan juga bisa dimajumundurkan seperti ini Intinya itu gampang banget ya Karena ini sudah tidak menggunakan popor klasik Tapi sudah menggunakan popor maju mundur Dan juga bisa popornya itu bisa dilipat Ya intinya mudah banget Dan untuk di belakang popor itu pastinya Sudah dilengkapi dengan sandaran bahu yang terbuat Dari karet muntah sehingga lebih nyaman Dan pastinya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersender ya Karena apa namanya Sandaran bahu ini itu terbuat dari karet muntah Oke sekarang saya akan mengulas tentang harga senapan angin ini ya Untuk harga senapan angin ini itu hanya 5.500.000 saja ya Dan pastinya itu sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya Nah intinya ada 7 bonus ya Dan di antara bonusnya itu ada tas, tali sandang, gantungan peluru-peluru tas, magajin, paradam Dan juga STKS ini bonusnya ada 7 bonus Ini banyak banget Dapat-dapat kalian order Jangan sampai kehabisan senapan anginnya Karena harganya murah banget Dan kalian itu sudah mendapatkan Apa namanya Senapan angin yang super bagus ini Dan pastinya sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya juga ya Dan ada 7 bonusnya Ada 7 bonus intinya Dan untuk kalian Kalau ingin membeli senapan angin ini Kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya Pastinya ada 2 cara ya Dan caranya itu ada cara COD Dan juga transfer atau bayar di tempat Untuk cara COD Itu pastinya gampang banget ya Kalian bisa kirim foto KTP Sesuai alamat anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DP Sebesar 100 ribu saja Untuk tanda jadi keseriusan anda Dan untuk cara transfer Kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke itulah sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like Untuk kritik dan saran Tulis di kolom komentar Saya Dea Permit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh